Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke tentunya di video kali ini kita kedatangan HP realme c25 atau biasa disebut untuk nomor modelnya itu rmx3191 hitamnya Oke jadi disini kita akan membanyak temannya Bagaimana cara mengatasi tampil iklan terus-menerus pada HP realme c25 atau untuk realme lainnya atau untuk merek lainnya nanti sama teman-teman metodenya sama seperti ini bisa kita gunakan ya untuk semua tipe ataupun merek HP tentunya seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan itu punya Oke bisa kita lihat ya di sini tampil iklan terus-menerus tentunya ini sangat mengganggu untuk si pengguna itu temen kita harus meng-close nya ya kita close secepat lihat mungkin jika sudah tampil iklan terus-menerus seperti ini kata orangnya sih mau buka YouTube WhatsApp dan lain sebagainya itu keluar terus iklannya Oke kita cek dulu untuk tipenya ya tentang ponsel bisa kita lihat di sini kebetulan di sini sudah diganti blue ya untuk nama perangkatnya kalau aslinya kalau kita cek di Google ya temen-temen ya kalau model rmx3191 itu ini aslinya realme c25 temen-temen ya bisa kita lihat di sini untuk modelnya rmx3191 kalau kita cek di Google ini adalah realme c25 temen-temen Oke jadi yang pertama yang perlu diketahui ya kenapa HP ini bisa keluar iklan itu biasanya karena aplikasi itu sendiri tentunya banyak sekali untuk jenis aplikasi bisa antivirus ya atau game-game itu yang sangat sering terjadi tentunya yang menyebabkan iklan bisa kita lihat ya di sini sangat sering terjadi ya untuk sering keluar ya temen-temen untuk iklannya jadi sangat bandel sekali ini segera mungkin kita close dan harus kita hapus temennya tentunya ini ada beberapa aplikasi atau game yang menyebabkan iklan ya nanti akan kita hapus ya Bagaimana caranya pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal paham di sini akan kita hapus beberapa aplikasi yang menyebabkan iklan atau kita hapus semua aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak digunakan ya temen-temen ya Oke misalnya ini bisa kita cek ya ini banyak sekali untuk aplikasinya kita hapus aja temen-temen ya kalau kita ngapusnya di depan seperti ini tinggal kita tekanan tahan saja pada aplikasinya yang akan kita hapus ke kita fokuskan dulu nah ini kita tekanan tahan selanjutnya tinggal kita hapus aja seperti ini dan kita pilih oke temen-temen Oke satu aplikasi sudah terhapus jadi kita akan menghapusnya ya di sini ya untuk cara menghapus yang sering kita gunakan cara kedua kita buka pengaturan itu temen-temen ya selain dihapus di depan atau di beranda tadi kita tekan lama pada aplikasinya kita bisa buka di pengaturan untuk menghapusnya agar kelebihannya itu agar tampil semua ya untuk aplikasi-aplikasinya temen-temen ya kalau di depan seperti ini hanya tinggal kita tekanan tahan saja jika memang bisa dihapus ya contohnya ini ya oke tinggal kita hapus aja lalu kita pilih oke kalau kalian tekan lama tapi tidak ada tulisan hapus berarti itu aplikasi bawaan tentunya tidak bisa dihapus ya temen-temen Oke selanjutnya kita akan menggunakan metode cara kedua atau cara yang sering kita gunakan ya kita buka pengaturan selanjutnya kita cari manajemen aplikasi ya temen-temen oke langsung saja kita buka pengaturan video ini monggo di share ya ke temen kalian jika nanti siapa tahu HPnya lagi terjadi seperti ini atau kalian bisa share video ini ke temen kalian atau sosial media kalian ya atau ke keluarga sekalian siapa tahu HPnya lagi kendala keluar iklan terus-menerus seperti ini temen-temen oke bisa kita lihat di sini masih saja keluar iklan langsung saja kita close ya jika bisa di close langsung saja kita close kadang juga perlu meng-close beberapa kali ke kita buka pengaturan selanjutnya kita cari manajemen aplikasi Oke nah ini selanjutnya kita buka daftar aplikasi yang paling atas dan kita hapus-hapus semua aplikasi-aplikasi atau game yang kira-kira tidak kita gunakan langsung saja dihapus ya tentunya secepatnya langsung saja dihapus ya tentunya sebelum keluar iklan jadi kalian harus secepatnya menghapusnya ya untuk mengetahui game apa yang menyebabkan iklan atau aplikasi apa yang menyebabkan iklan biasanya itu kita harus men-scroll atau swipe dari atas ke bawah atau bisa kita pilih recent ya biar dia tampil di bagian atas ya untuk nama aplikasinya biasanya seperti itu temen-temen ini masih sangat bandar sekali ya masih keluar iklan terus-menerus lalu kita buka lagi dan kita hapus aplikasi-aplikasi yang kira-kira bisa kita hapus ya tentunya misalnya ini yang paling atas security ini tentunya ini ya aplikasi enggak dipakai tentunya kita bisa menghapusnya saja jika bisa dihapus ya temen-temen Oke langsung saja kita klik ya pada security ini kita coba kita cek Apakah bisa dihapus ini ada beberapa juga ini untuk allroom itu ya ini banyak sekali ya nanti kalian bisa hapus-hapus aja yang kira-kira tidak digunakan kan untuk game ataupun aplikasi cat recover ini ya Oke bisa kita lihat disini kita tunjukkan dulu ya ini jenis-jenis aplikasi yang akan kita hapus atau yang nanti kita tidak gunakan ya kita hapus saja nah ini masih keluar iklan Oke ditampilan saat keluar iklan ini langsung saja kita pilih close ya temen-temen atau tombol sebelah kiri biasanya itu dia tampil ya untuk clue clue nama aplikasi yang menyebabkan iklan iklan itu tampil ya temen-temen Oke sekarang ini kita Sweep dan ini kita pilih recent yang tombol sebelah kiri Nah itu bisa kita lihat ini adalah aplikasi yang menyebabkan iklan nice weather ini temen-temen ya Oke jadi nanti akan kita hapus itu salah satu nama aplikasi yang menyebabkan iklan dan selanjutnya bisa kita cari atau kita cari lagi aplikasi-aplikasi yang masih menyebabkan iklan nah ini tampil lagi seperti ini segera kita close Apakah ada nama aplikasi lain yang tampil di atasnya itu yang yang menyebabkan iklan nah ini bisa kita lihat ini adalah salah satu berarti ini ada dua temen-temen yang menyebabkan keluarnya iklan ya QR scanner ya temen-temen bisa kita lihat QR scanner plus nanti akan kita hapus juga juga berarti ada dua aplikasi disini yang menyebabkan iklan itu temen Oke langsung saja kita close dan kita buka lagi pengaturan selanjutnya pengat apa manajemen aplikasi dan kita pilih daftar aplikasi seperti tadi temen-temen yang ini masih sangat bandar sekali Oke kita close dulu secara secepatnya nah ini masih masuk di pengaturan selanjutnya kita cari daftar aplikasi Oke manajemen aplikasi dan kita pilih daftar aplikasi dan kita cari segera mungkin nama aplikasi tadi ya neswiter dan QR scanner tadi temen-temen Oke kita cari secepatnya agar tidak tampil lagi iklannya oke bisa kita cek dulu nah ini salah satunya ya QR scanner plus ya fun QR scanner plus fun ini ya tadi yang ada di tampilan atas langsung saja kita bongkar temen-temen ya bongkar itu sama saja dengan hapus ya Oke bisa kita lihat disini sudah kita hapus salah satu yang menyebabkan iklan selanjutnya kita cari apa tadi ya neswiter Oke kita cari nama aplikasinya atau kita bisa hapus aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak digunakan ya kita cari dulu neswiter tadi kalau nggak salah Oke bisa kita lihat ini adalah nama aplikasi yang tadi tampil ya di tampilan bagian atas neswiter langsung saja kita hapus atau kita bongkar itu temennya Oke sudah dua aplikasi sesuai yang tampil tadi yang kita hapus Apakah nanti keluar iklan lagi kita cek dulu dan selanjutnya bisa kita hapus-hapus aplikasi-aplikasi yang tidak kita gunakan ya temennya jadi klunya seperti itu temennya gambarannya atau kata kunci aplikasi-aplikasi yang menyebabkan iklan itu temennya Oke Bang Bagaimana jika enggak ada tampilannya atau di atas enggak tampil untuk nama aplikasinya ya kalian habis saja aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak digunakan seperti ini misalnya kalau dia enggak ada bongkar berarti itu aplikasi bawaan tentunya tidak bisa dibongkar itu atau tidak bisa dihapus temennya Oke bisa kita lihat disini sudah beberapa detik atau mungkin hampir satu menit ya setelah kita hapus untuk dua aplikasi tadi dan belum keluar iklan itu temennya jadi intinya kita hapus aplikasi-aplikasi yang kita kira-kira tidak kita gunakan itu kita hapus yang bisa dihapus ya dan klunya atau kata kuncinya aplikasi apa yang menyebabkan iklan jika saat tampil iklan kalian bisa pilih tombol sebelah kiri atau riset itu diatasnya nanti akan tampil temennya oke ini tinggal kita hapus saja aplikasi-aplikasi yang tidak kita gunakan ya jadi intinya ini sudah tidak keluar iklan lagi temennya kita percepat untuk proses penghapusannya biar tidak kelamaan soalnya kalau enggak kita percepat nanti akan lama temennya karena ini sangat lumayan banyak untuk aplikasinya Oke kita percepat prosesnya biar tidak kelamaan oke semuanya sudah terhapus temennya sudah tidak ada iklan lagi Bang Bagaimana jika sudah dihapus atau diikuti tutorial ini masih ada jahilannya kalian hapus lagi aplikasi-aplikasi yang masih mungkin masih nyelebih temennya jadi harus detail dan teliti jadi pastikan semuanya sudah terhapus aplikasi yang tidak kita gunakan ya game-game itu atau aplikasi pembersih itu ya temen-temen ya Oke intinya jadi seperti itu semoga saja video ini bisa bermanfaat ya temen-temen ya sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kalian bisa share video ini ke temen kalian saudara kalian atau sosial media kalian temen-temen ya semoga video ini bisa bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap sudah bersih iklannya